Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman Jumpa lagi nih di channel saya Nanda Oke Jangan lupa sebelum kita mulai Di subscribe dulu ya teman-teman ya Oke Terima kasih buat yang sudah subscribe dan yang belum subscribe Duduk subscribe dulu Oke tunggu Oke kali ini saya mau buat tutorial Tutorial nih teman-teman ya Tutorial kita membuat filter air kolam Teman-teman bisa lihat sendiri air kolam saya ini buteh sekali Buteh baru dibuat dan tidak dibuat pasang filter ya teman-teman ya Jadi kita mau buat filter rakitan sendiri Berbahan dari ember bekas ya Ember bekas cat Ember bekas cat ini teman-teman Yang 25 kilo Ya Tuh dia ya Jadi apa aja yang harus disiapin Untuk saja yang pertama adalah embernya sendiri Ya Ember ukuran 25 kilogram Bekas cat biasanya ya teman-teman Dan langsung teman-teman nanti dibolongin ya Ini bolongin Jadi ada 3 bolongan Ini adalah bolongan untuk output ya Untuk air outputnya saya pasang dengan ukuran pipanya 1 seperempat Ya Kemudian yang kedua Adalah pipa untuk input Para inputnya saya pasang yang ukuran 3 per 4 ya teman-teman Dan ini adalah untuk buangan kotoran ya yang dibawa Jadi ada 3 lubang Yang satu input Buangan input dan ini outputnya Ya Oke Lanjut Kita persiapkan untuk pipa pipa ralornya yang teman-teman langsung siapin Ini adalah pipa 1 seperempat Untuk outputnya nanti yang disini teman-teman ya Outputnya Dan satu pasang dengan kenilnya Ukuran panjangnya bisa disesuaikan Panjang ini saya buat 20 cm Untuk panjangnya Ini yang ukuran 1 seperempat Oke kita lanjut lagi teman-teman ya Dan untuk inputnya Input airnya Saya menggunakan pipa 3 per 4 Ya 3 per 4 Nanti kita ukur dengan kedalaman ke dalamnya Itu sekitar disini kita perkirakan Itu saya buat 20 cm Ya Satu buah Kita nanti sistem vortex ya Jadi sistem filternya sistem vortex Untuk filter di dalamnya Satu buah Kemudian untuk T T nya untuk utiran 3 per 4 Satu buah Kemudian untuk 3 per 4 L nya 3 per 4 L nya Tiga buah Kemudian shock Shock 1 pasang L Keni ya Ini bagian dalam dan ini bagian luarnya Satu set Satu pasang untuk 3 per 4 Ya Kemudian ini adalah Konektor-konektor nya nanti Untuk sistem vortex nya Oke Kemudian Ini adalah Nanti adalah dudukan untuk filter ya Untuk dudukan Pembersihnya ya Ini seharusnya 2 biji 2 buah Cuman 2 buah ya Nanti kita siapkan Oke Jadi kemudian Oke kemudian untuk Air buangan Yang di bawah Itu nanti Buangan kotoran Itu saya menggunakan ini Satu set Bagian yang dalam Dan selain tutupnya Ya Ini ukuran Setengah Pipa setengah ya Ukuran setengah pipa Nah gitu teman-teman Nah Lanjut sekarang kita Cara merakitnya Untuk cara merakitnya Di sini ya teman-teman ya Oke kita lanjut dulu Oke kita lanjut ya teman-teman Kita pasang untuk Di Silah kita lobangin tadi ya Teman-teman sudah lobangin semuanya Bisa agak nonduk ya Supaya kameranya dapat semua Kita settingnya ya Oke kita Yang pertama-tama Kita pasang dulu Untuk Saluran Air kotor nya Penampuan kotor nya Itu Menggunakan satu Setengah Setengah in ya Dan satu set Dengan Tutupnya Ya Pasang lagi Dan itu Diletakkan disini ya teman-teman ya Ya Ini disini teman-teman Di bagian bawah Jangan lupa Ini nanti Untuk karetnya Kita taruh di bagian dalam Ya Susah ya teman-teman Saya Kameranya mungkin Enggak bisa fokus Untuk kesini Ya ini Kemudian kita pasang ya teman-teman Lihat Ya Oke kita pasang Karetnya nih Teman-teman Karetnya sudah terpasang Kemudian kita pasang Kuncian nya Ya Tentu ya teman-teman ya Tutup Air buangan nya Ini Oke udah selesai ya Ini kira-kira Nanti Yang penting terpasang dulu ya Belum kita kencangkan dulu Yang penting sudah posisi terpasang Oke Kalau ini sudah terpasang Kita lanjut ke Perakitan Wah Risik banget Kita lanjut ke sistem perakitan Untuk inputnya Sistem Fortek Ya teman-teman Sistem Fortek ya Oke 20 cm Untuk kepanjangan Kedalamannya Pertama-tama Kita rakit dulu Untuk T ya Ini T nya teman-teman Ya Jadi Ini begini Kita pasang dulu L Kemudian kita pasang ini Kemudian ini T T nya kita pasang Teman-teman Ya Ya Ini sudah Sudah setengah ya Kemudian untuk Yang sayapnya Ini tadi Untuk konektornya Kita pergunakan Konektornya Dipasang ini satu Sedangkan Ini juga satu ya Nah Sistem Fortek itu adalah Prinsipnya adalah Memutar air Memutar air Di dalam Penampungan Baku penampungan Sehingga nanti kotorannya Akan terkumpul di tengah Ya di bawah Ya Ini teman-teman ya Ini adalah Sistem Fortek Ingat Ini adalah Arahnya berlawanan ya Teman-teman Ini satu ke arah Kanan Dan satu ke arah bawah Oke Nah jadi nanti Jadi nanti Tanya begini Nah seperti nanti Jadi seperti ini teman-teman Dia begini Posisinya Jelas ya teman-teman ya Tuh dia Nanti dia begini posisinya Di dalam air Dan dia gantung ya Jadi kalau dari luar Itu posisinya disini teman-teman Kenapa Kenapa dia tidak Mentok ke bawah Karena memberikan selah Untuk kotorannya Untuk turun ke bawah Untuk turun Jadi tidak mentok Langsung ke dasar Tapi dia agak digantung Segitu Sehingga nanti Putaran airnya Akan berputar Untuk pusaran Dan kotorannya Akan jatuh ke bawah Ya Ke bawah arus Oke Ini kita pasang Kemudian kita Sambungkan dengan Keni Ya Keni yang di bawah Ya Oke Kita anggap sudah Terpasang ya teman-teman Kita anggap sudah terpasang Nah Seperti ini teman-teman Kalau pengen tahu Di dalam posisinya Ya Jelas ya Ini steam portek Jadi Aliran airnya Nanti akan berputar Membutuh pusaran Sehingga kotorannya Jatuh ke bawah Posisi di tengah Oke Nah Ini sudah selesai Untuk steam porteknya Nanti ini Input Dan mesin pompa Dan kemudian Ini nanti kita pasang Selanjutnya adalah Output airnya Teman-teman Jangan salah Bahwa Untuk Saluran Pembuangan Itu harus lebih besar Daripada saluran inputnya Kenapa teman-teman Harus besar Karena Mengantisipasi Terjadinya penyumbatan Sehingga Kalau terjadi penyumbatan Dia debit airnya Akan melebihi Keluaran airnya Sehingga nanti Airnya akan tumpah Sehingga kita perlu Yang lebih besar Untuk outputnya Ya Kita pasang disini Ya Jadi begini posisinya teman-teman Ya Ya Yang inder lah Outputnya Ya Nah Nah Sudah jadi ya teman-teman Ya Oke Saya kira begitu Tinggal Tutorial kita Membuat filter sederhana Dari bahan ember Bekas cat Kita lihat di dalamnya ya Bekas cat Ukuran 25 kg Cara sederhana Kita bisa buat sendiri Di rumah Ya Terima kasih Untuk telah menyaksikan video ini Jangan lupa Untuk di subscribe Dan komentar Kita jumpa lagi Di tutorial selanjutnya Salam YouTuber Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh